selamat menikmati oke teman-teman yang pertama tentang imajinasi ini kebanyakan kita mengetahui panahan itu sendiri kan sebenarnya menyaksikannya itu dalam film-film kebanyakan melihat panahan dalam ketangkasan akrobatik kalau di film-film agar enak ditonton tentu diberi akrobat dan sebagainya dalam penggunaan busur seperti itu seperti kalau teman-teman tonton film Robin Hood terbaru misalkan wah keren sekali lah hapus itu dalam memori kita terlebih dahulu jika ingin belajar memana karena film-film tidaklah sama dengan real life misal kalau film Biala Diri misal film Kung Fu kalau dalam filmnya teman-teman misalnya adalah pertarungan Kung Fu di film-film luar biasa sekali indahlah untuk disaksikan dalam real fight dalam pertarungan real praktisi Kung Fu tentu tidak seperti itu teman-teman bisa tonton MMA atau UFC misalkan begitu juga dalam dunia panahan panahan dalam film-film hapus dari imajinasi kita terlebih dahulu yang kedua adalah keilmuan penting untuk memposisikan panahan ini dalam satu aktivitas, satu olahraga yang memiliki strata keilmuan atau teknik dan sebagainya cara menggenggam, cara mengunci dan sebagainya karena tidak jarang saya temui orang-orang yang tidak memposisikan ini dalam keilmuan mereka beranggapan bisa saja itu gampang saja, beli saja sehingga seringkali ada yang salah beli busur habis dibeli gak kuat narik dan sebagainya ada yang bertanya kemarin saya kok saya beli busur kemarin stringnya berat ya gak kuat ditarik dan sebagainya saya sarankan masuk klub dan komunitas dia malah gak mau ternyata itu karena keterbatasan keterbatasan ilmu kita tentang panahan sehingga menyebabkan kita eh meremehkan ilmu panahan menyebabkan kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran panahan itu sendiri sebagaimana juga kemarin dulu pernah ada DM di Instagram anak umur 13 tahun bang saya 13 tahun tapi saya pengen beli busur 50 LBS wah itu berbahaya sekali bisa mencederai dan sebagainya karena saya pribadi dengan sampai hari ini pun tidak bermain di busur 50 LBS anak 13 tahun bukan untuk meremehkan teman-teman hanya saja dalam penguasaan ilmu panahan kemampuan kita menarik dan sebagainya memori muscle kita harus terlatih terlebih dahulu memori otot kita harus terlatih terlebih dahulu sebelum kita menggunakan busur yang berat-berat sehingga tidak menyebabkan cedera dan sebagainya jadi dalam panahan ini ujungnya runcing itu tetap saja berbahaya jika kita tidak mengedepankan ilmu maka safety bisa terlanggar bisa mencederai kita mencederai orang lain bahkan seperti itu sehingga perlu difahamkan ke dalam diri kita bahwasannya dalam dunia panahan ini ada ilmu penting untuk masuk klub atau komunitas sebenarnya saya selalu beri saran kepada kawan-kawan yang saya pemula apa saran yang bagus untuk saya saran pertama saya tentu gabung dengan klub atau komunitas terlebih dahulu jika di lingkungan antum jika di lingkungan teman-teman ada komunitas panahan silahkan bergabung ke sana disana akan ada guru-guru coach-coach orang-orang yang telah terlebih dahulu bermain di panahan silahkan gabung bertanya kepada mereka untuk apa? untuk meminimalisir kesalahan di awal-awal belajar memanah kalau ditanya apakah saya sendiri dahulunya bergabung dengan klub enggak di 5-6 tahun yang lalu itu panahan masih langkah sekali sampai hari ini pun di tempat saya tinggal tidak ada klub panahan saya masih bermain sendiri dan saya memulai dengan otolidak dengan banyak kesalahan-kesalahan yang saya harapkan tidak terjadi untuk teman-teman hari ini yang bermula di tahun-tahun ini karena sudah banyak video di youtube juga sudah ada klub-klub panahan sudah menjamur jika tidak ada klub atau komunitas panahan yang pertama adalah bekali referensi terlebih dahulu tentang dunia panahan pertama keilmuan tentang jenis-jenis busur teman-teman mau bermain di jenis busur apa ini perlu dipahami karena tidak hanya sekedar saya ingin memanah kemudian beli busur apa saja oh enggak gitu itu konsepnya gitu loh ada banyak jenis busur dengan teknik yang berbeda-beda tentunya ada keilmuan di masing-masing jenis busur motivasi memanahnya apa dulu pengen kemana, arahnya apa, hobinya dimana jadi fahami jenis busur yang kedua fahami tentang berat tarikan ini perkara yang paling sering salah beli setelah beli busur enggak tertahunya enggak mampu narik atau bahkan ada yang enggak mampu memasang string ke busur saking beratnya gitu loh nah jadi fahami itu dua hal itu kurang lebih sebelum membeli busur untuk kawan-kawan yang pemula kemudian fahami teknik ada berbagai macam teknik dalam dunia panahan ada teknik three finger draw, thumb draw, slavic draw dan sebagainya itu perlu dipelajari yang kemudian ada jarak-jarak yang harus ditaklukkan terlebih dahulu enggak usah terlalu apa namanya kadang ada yang DM ke saya bertanya bang saya mau beli busur yang akurat di 50 meter enggak, untuk pemula itu cukup pikiran kita, kita akan memenah di 3, 4 atau 5 meter terlebih dahulu jadi enggak usah terburu-buru tidak usah berimajinasi akurat di jarak sekian karena teman-teman apa namanya busur panah khususnya yang tradisional itu berbeda sekali mungkin dengan senapan angin dan sebagainya yang hanya tinggal tarik pelatuk selesai urusan di dunia panahan ada berat tarikan kemampuan kita menarik kemampuan kita memidik melatih memori muscle kita sehingga orang yang awalnya berimajinasi tentang panahan setelah beli busur mereka akan mental mereka langsung down gitu loh ternyata tidak semudah itu ya bahkan saya tidak kuat menarik ternyata dan sebagainya nah jadi enggak usah imajinasi kurang-kurangi imajinasi istilahnya itu kalau kita pemula yang baru memula untuk memanah kosongkan pikiran kita terlebih dahulu kemudian isi dengan ilmu yang real gitu loh mungkin dengan menonton konten-konten youtube atau masuk ke klub atau komunitas diisi dengan pengetahuan panahan yang benar-benar real di dunia nyata sebagai sebuah aktivitas olahraga dengan menggunakan teknik ini teknik ini, teknik ini, teknik ini atau teknik ini itu saran saya untuk teman-teman yang ingin bermula memanah pertama kurang-kurangi imajinasi tentang panahan hapus tentang film-film yang mengaitkan panahan sebagai aktivitas yang dibumbui dengan akrobatik dan sebagainya yang kedua fahami panahan sebagai aktivitas dengan keilmuan jadi tidak usah terburu-buru pengen akurat di jarak sekian saya pengen beli busur yang akurat di jarak sekian saya pengen beli busur yang 50 lbs atau sebagainya yang memang terkesan meremehkan panahan ini kayak enggak ada ilmunya gitu loh setelah dibeli busur, salah beli baru kita sadar uang sudah dikeluarkan kita salah beli busur dan sebagainya akan mengurangi resiko gitu loh itu dua hal yang saya berikan saran lah kurang lebih untuk teman-teman kami yang ingin bermula di panahan semoga bermanfaat Assalamualaikum